Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Kalian makan apa? Aisyah menjawab Dua hal yang hitam Yaitu Hanya saja Rasulullah SAW mempunyai tetangga dari Ansar Mereka mempunyai Kambing atau unta perahan Yang Susunya diinfakan Diberikan sebagai hibah Diberikan kepada siapa yang mau minum Dan mereka memberikan susu-susu Unta atau susu-susu Kambing mereka Untuk Rasulullah dan keluarganya Dan kami pun Minum air susu Mereka memberikan minum susu kepada kami Yang kami minum Mari kita lihat penjelasan hadis ini Secara ringkas Dalam hadis ini Menjelaskan bagaimana kezuhutan Rasulullah SAW Yang tidak punya apa-apa di dunia ini Dan kesabaran Rasulullah SAW Dari sedikitnya Harta yang beliau miliki Bagaimana Rasulullah SAW dan keluarganya Mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia Mereka menunggu hilal Tumma al-hilal Lalu hilal Salata hilal Tiga hilal Mereka hidup Fi syahrain Dalam dua bulan Bi'atibari ru'iyatil hilal Fi awali syahr al-awal Tumma ru'iyatihi thanian Fi awali syahr al-thani Tumma ru'iyatihi Fi awali syahr al-thani Dinamakan tiga hilal Jika dilihat dari bulan pertama Dilihatnya di awal syahr awal Di bulan pertama Kemudian di kedua Di awal bulan kedua Yang ketiga Yang ketiga Di awal bulan ketiga Selama 60 hari Wal muddatu situna yauman 60 hari Wal mar'iyu thalatatu ahillah Wa ma'u kidat fi abiyati Rasulullah SAW Narun Tidak nyanyakan api Selama itu Di rumah Rasulullah SAW Kemudian Wal makna Anahum kanu Yadalluna syahraini Mutatabi ayni La yutbahu Fi baytihim Syairun Artinya Selama 60 hari Tidak masak Di rumah mereka Tidak ada api Faqallahum urwah Ibn Az-Zubair Lalu urwah bertanya kepada Aisyah Ya khala Waibibi Makana yu'isukum Ya'ni Alamakuntum Minta'isuna Fi dilihadi Siddha Wadzir Wahai umi Engkau makan apa Di dalam Kedipan yang sulit ini Faqallah Radhaallahu anha Aisyah menjawab Al-Aswadan Dua hal yang hitam Yaitu Al-Tamr wal-Ma' Kurma dan air Wasumiyah bil-Aswadan Dinamakan dengan Dua yang hitam Taghliman Lilawun Al-Tamr Yaitu Parnakurma Mengalahkan Atau Secara umum Menyebut Yaitu Kurma Ya Kemudian Dia menceritakan juga Dan juga Rasulullah Mempunyai tetangga Dari Ansar Ada pendapat Mengatakan Dua sahabat-sahabat Rasulullah Itu adalah Sa'ad bin Ubada Abdullah bin Amr Bin Haram Kemudian Abu Ayyub Khalid bin Zaid Wasa'ad bin Zurara Wawairum Dan selam mereka Radhaallahu anhum Kanatlahum mana'ih Mereka mempunyai mana'ih Wahia as-sya Mana'ih Yaitu as-sya Kambing Air naqa Atau Yaitu Untah Al-Lati Fiha laban Yang punya susu Atau Al-Lati Tuqta Lilghair Atau Yang diberikan Kambing Atau Untah itu Untuk lainnya Liah lubaha Agar diperah Susunya Wenta fi'a Bila badiha Dan mendapatkan manfaat Dari susunya Siapa saja Tumma Yaruddaha Ala sahib Lalu Untah atau kambing itu Dikembalikan kepada Pemiliknya Wakatakunu Atiyah Mu'abada Bi'ayniha Wa manafi'aha Ka kalhibah Dan bisa Bermakna juga Kambing Atau Untah itu adalah Pemberian Yang diambil Manfaatnya Seperti Hibah Pemberian Wa kanal Ha'ulai Ansar Yuhuduna Rasulullah Sallallahu Minal Albanihim Faisqina Dan Rasulullah Sallallahu Dulu Diberi hadiah Dari Sahabat-sahabat Ansar Dari susu Susu Kurma Susu Untah Maupun Susu Kambing Lalu Rasulullah Memberikan Kepada Kami Habis hadis Fadl Ansar Radha Wa'anhum Dalam sini Keutamaan Sahabat Ansar Radha Wa'anhum Wa'afatlu At-tahadi Wal Mata Wal Mutahha Walau Bidas Dan Keutamaan Saling memberikan Hadiah Walaupun Sedikit Kepada 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 Kepada